Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TV Otomotif Pada kesempatan kali ini, TV Otomotif akan membahas tentang 3 cara menghilangkan karat pada pintu mobil tanpa perlu ke bengkel Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen Dan subscribe channel ini, agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Karat Merupakan penyakit yang mungkin seringkali terjadi pada sebuah gendaraan termasuk pada mobil Anda Mengapa demikian? Karena sebagian besar komponen-komponen penyusun gendaraan terbuat dari besi Karat memang banyak menyerang komponen-komponen yang berubahan besi Tak hanya menyebabkan penampilan menjadi terganggu Karat juga akan merusak fungsi dari komponen tersebut Dan berikut ini, beberapa cara menghilangkan karat pada pintu mobil yang dapat Anda ketahui 1. Menggosok karat Cara pertama yang bisa Anda lakukan untuk mempersihkan karat adalah dengan menggosok karat Prinsip dari cara ini adalah dengan melarutkan serta merontokkan karat pada komponen mobil Biasanya akan dilakukan teknik abrasi mekanik Yaitu dengan cara menggosok karat hingga habis Dan kemudian memberikan lapisan perlindungan anti karat Dan berikut ini cara yang dapat Anda lakukan Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses ini Semisal kertas gosok kasar Kertas gosok halus Cairan pembersih karat Air Sikat Deterjen Lap Dan cairan pelindung karat Bersihkan bagian pintu dengan menggunakan air dan sabun mobil Setelah itu Gosok bagian pintu dengan menggunakan kertas gosok yang kasar Rengga karat-karat yang menempel pada bagian pintu hilang dan bersih Gosok kembali dengan menggunakan kertas gosok yang halus Agar mendapatkan hasil yang maksimal Anda bisa menggunakan air asam sebagai cairan penghilang karat Air asam yang dapat Anda gunakan seperti HCL, cuka, air ceruk, dan lainnya Anda dapat menambahkannya dengan menggunakan cairan khusus Untuk membersihkan karat pada tahap selanjutnya Setelah itu Bilas dengan air bersih dan gunakan lap hingga kering Setelah dirasa bersih Anda bisa memberikan cairan pelindung karat pada bagian pintu mobil 2. Mengecat bagian mobil Anda bisa mengecat bagian mobil yang terkena karat Cara ini cukup efektif dilakukan dan menjadi solusi utama Untuk mengatasi karat pada bagian pintu mobil Anda bisa melihat cara mengecat mobil sendiri Untuk mengatasi karat pada komponen pintu mobil Anda Dan cara ini dapat Anda lakukan adalah Pertama kali Tentunya Anda perlu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan Hilangkan cat yang ada pada bagian pintu mobil yang terkena karat dengan gerinda tangan Lakukan secara perlahan agar tidak menggores bagian pintu mobil lainnya Anda bisa menggunakan amplas yang berukuran 150 grit yang digunakan mengamplas pada bagian yang bergarat Amplas hingga halus Namun saat menggunakan gerinda Akan lebih baik Jika menggunakannya secara hati-hati Bila berlebihan Maka hal tersebut malah membuat komponen mobil Anda menjadi rusak Dan untuk membersihkan bagian karat Anda bisa menggunakan asam fosfor Atau menggunakan sayuran penghilang karat Jika dibutuhkan Anda bisa mendempul pada bagian pintu mobil untuk meratakannya Lakukan finishing akhir dengan menggunakan amplas berukuran 120 grit Bila sudah halus Anda bisa mempersiapkan untuk proses pengecatan Siapkan cat dasar untuk bagian pintu mobil Lap bagian tersebut dengan menggunakan thinner terlebih dahulu Tutup dengan menggunakan koran Lakukan pengecatan dengan cat dasar minimal jarak 20-30 cm Terapkan teknis 3 lapis cat dasar Jangan lupa untuk memberikan perlindung cat mobil Untuk melapisi komponen mobil Anda setelah mengering Tiga, metode pembakaran Cara menghilangkan karat pada pintu mobil lainnya Dilakukan dengan metode pembakaran Metode ini dilakukan dengan cara memanaskan cat mobil Dengan menggunakan semprotan api Hingga nantinya cat atau dempul pada bagian yang berkarat dapat hilang Setelah proses pembakaran dilakukan Dilanjutkan dengan mengerok lapisan cat atau dempul pada bagian pintu yang berkarat Semakin tebal lapisan dempul Maka akan semakin lama waktu pengerjaannya Setelah terkelupas Maka dilakukan proses pengamplasan untuk menghilangkan sisa-sisa cat dan karat yang masih menempel Potong pada bagian pintu yang mengalami kerontokan dengan jangkauan jarak yang sedikit luas Proses pemotongan panel bodi dapat dilakukan dengan menggunakan las Kemudian tambah pada bagian yang terpotong tadi dengan menggunakan plat galvanis Lapisi dengan menggunakan lapisan epoxy yang berguna sebagai lapisan dasar Nah, sekian informasi tentang Tiga cara menghilangkan karat pada pintu mobil tanpa perlu ke bengkel Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda See you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax